Doa bersama ini dilakukan secara bergantian sesuai dengan ajaran agama yang ada di Indonesia. Dalam doa bersama ini, para tokoh berharap pelaksanaan pilkada berlangsung lancar, aman, dan damai, seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Selain itu, pilkada yang berlangsung di tujuh daerah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini juga berdoa agar masyarakat terhindar dari COVID-19. Meningkatkan rasa aman dan juga meningkatkan timun kita dengan cara berdoa dan mudah-mudahan doa ini dihijabkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan harapan pilkada tujuh kebatin di Kalimantan Barat ini tetap berlangsung aman dan damai sebagaimana pilkada-pilkada sebelumnya. Wakil Gubernur Kalbar, Rian Orsan, yang turut hadir dalam doa bersama ini memberikan apresiasi dan menganggap doa bersama ini sangat penting. Dirinya yakin melalui doa bersama, pelaksanaan pilkada serentak di Kalbar akan berjalan aman dan lancar dan pandemi COVID-19 cepat berlangsung. Keamanan daerah kita, keamanan daerah kita dalam rangka pilkada juga kita minta kepada yang Maha Kuasa agar COVID-19 yang melanda daerah kita ini juga supaya cepat hilang. Kegiatan doa bersama lintas agama ini digelar oleh forum pelukunan umat beragama Provinsi Kalbar yang berlangsung di salah satu hotel di kota Pontianak. Baik FKUB maupun pemerintah Provinsi Kalbar mengajak masyarakat untuk turut serta mensukseskan pilkada serentak tahun 2020. Namun selain itu, masyarakat juga diimbau agar selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Maulipon TV memberi tekan.